Jumpa lagi dari IvoTV Laptop yang satu ini adalah Lenovo Yoga 9i keluaran tahun 2022 yang terbaru Laptop ini konvertible sudah pakai processor Intel Core generasi ke-12 dengan 14 Core tidak kira-kira, padahal konvertible RAM nya sudah DDR5 Layarnya ini OLED 4K dan bahkan dia sudah menulis standar Ivo 3rd Edition harganya, seperti kita bilang ya biasanya yang baru itu harganya tidak banyak berubah dibandingkan generasi sebelumnya Ya, ini adalah laptop tipis kelas atas terbaru dari Lenovo performa tentunya naik signifikan karena jumlah core nya yang melimpah sekarang tentunya tidak hanya performa yang meningkat di sini karena laptop ini juga datang dengan standar Ivo terbaru untuk processor Intel Core generasi ke-12 ok, mari kita mulai saja dari spesifikasi internalnya processor nya, Intel Core i7-1280P ini sesuai dengan syarat Ivo yang terbaru harus pakai Core generasi ke-12 codename nya adalah Alder Lake fabrikasi nya Intel 7, base power nya 28W ya, sekarang bukan 15, 28W 14 Core, 20 Thread yang terdiri dari 6 Performance Core atau P-Core dan 8 Efficient Core atau E-Core lalu dia punya Intel Smart Cache yang tidak kalah besar, 24MB integrated graphics nya pakai Intel Aries Xe Graphics dengan 96 execution unit untuk memori atau RAM nya langsung 16GB LPDDR5 5200MHz dual channel onboard sih, tidak bisa di upgrade tapi sudah oke banget dan ini sudah sesuai dengan syarat Ivo yang baru minimal 8GB dual channel ya, ini 16GB untuk storage 1TB SSD M.2 NVMe dengan jalur PCIe Gen 4x4 sesuai dengan syarat Ivo, di mana minimum SSD nya itu adalah NVMe PCIe 256GB wireless connectivity nya sudah menggunakan modul Intel Wi-Fi 6E AX211 ini sudah mendukung Wi-Fi 6E menggunakan Band 6GHz dan 5GHz dan ada juga 2.4GHz sudah mendukung Gigabit Wi-Fi dan Bluetooth versi 5.2 dan ini sesuai dengan syarat Ivo yang baru harus Wi-Fi 6E, sudah bukan Wi-Fi 6 lagi syaratnya sekarang lalu baterai kapasit nya adalah 75Wh operating system Windows 11 bodi nya, form factor nya convertible atau 2 in 1 jadi bisa berubah jadi tablet, atau jadi seperti ini juga bisa sesuai dengan syarat Ivo form factor nya bisa yang tipis atau yang 2 in 1 juga untuk material, dia pakai Aerospace Grid Aluminium untuk pilihan warnanya, yang kita uji ini namanya Oatmeal ada juga yang namanya Storm Grey untuk desain beberapa elemen bentuk dari generasi sebelumnya tampak masih dipertahankan di seri terbarunya ini perubahan paling kentara itu ada di pinggiran bodi yang sekarang agak membulat bentuknya bentuk seperti ini membuat tangan lebih nyaman saat megang laptop terutama saat jadi tablet karena tidak kena ujung-ujung yang tajam tepian bodi nya ini diberi glossy jeweled finish yang membuat penampilan laptop ini beda dan mewah untuk ukuran, panjangnya 31.9 cm lebar 23.1 cm dengan ketebalan di sisi paling tipis 1.52 cm sisi paling tebalnya 1.65 cm untuk bobot, laptop nya saja di 1.42 kg sementara charger 282 gram ini adalah charger tipe Type C 100W jadi kalau di bawah-bawah, total bobot nya adalah 1.7 kg untuk display ukurannya 14 inci dengan tentunya touch screen dan disertakan juga Lenovo Precision Pen 2 di dalam paket penjualan jadi kalau mau gambar-gambar, sketching-sketching, nulis itu bisa, tidak ada masalah sudah included ya, tidak perlu beli lagi Stylos ini menggunakan protokol Wacom IIS 2.0 dengan 4096 tingkat tekanan Stylos ini diklaim punya daya tahan baterai hingga 100 jam yang dapat diisi ulang melalui konektor USB-C nya resolusi layarnya ini adalah 3840 x 2400 pixel dengan aspek rasio 16 x 10 sesuai dengan syarat Evo, minimal Full HD, ini sudah 4K dan ini adalah panel OLED menurut Lenovo panel ini tingkat kecerahannya adalah 400 nits dengan color gamut 100% DCI-P3 sementara, berdasarkan pengukuran kami hasilnya adalah tingkat kecerahannya berkisar 383 nits saat berada dalam ruangan, masih mirip ya sementara untuk gamut coveragenya ada di 98,2% DCI-P3 dan volumenya 120,1 DCI-P3 benar ya, sekitar 100% DCI-P3 jadi layarnya cukup luas, color gamutnya mantap dan tajam sekali karena resolusinya tinggi cocok nih untuk content creator apalagi layar laptop ini sudah pakai kriteria Display HDR500 True Black dan Dolby Vision sehingga kualitas tampilannya prima di sini tentunya layarnya juga memiliki sertifikasi TUV Rhineland sehingga aman dan nyaman untuk mata layar laptop ini punya permukaan glossy dan ini wajar sih untuk layar yang touchscreen seperti ini walaupun memang jadi ada sedikit pantulan-pantulan ya tapi layar glossy ini membuat warna jadi cemerlang sekali bingkai layar juga sudah menggunakan desain tipis di 3 sisinya sesuai dengan syarat EVO bingkainya harus tipis desain ini membuat tingkat screen to body rasionya mencapai 90,4% sementara itu di bagian tengah bingkai atas ada semacam notch untuk memudahkan pengguna membuka layar dan sekaligus menjadi tempat modul kamera laptop ini dilengkapi dengan kamera infrared 1080p 30 fps ini sesuai dengan syarat EVO yang baru minimum kameranya sekarang sudah 1080p 30 fps bukan 720p lagi untuk kualitas gambar memang ada peningkatan dibandingkan kamera 720p 30 fps di laptop Lenovo sebelumnya ya akan tetapi kalau dibutuhkan kualitas gambar yang prima untuk video chat dan meeting memang sebaiknya tetap pakai webcam tambahan atau kamera smartphone walaupun ini sudah oke sebetulnya tentunya kamera ini punya sejumlah kemampuan khas laptop Lenovo Yoga seperti Zero Touch Login yang akan segera membangunkan laptop dan melakukan login pada saat pengguna dideteksi ada di depan laptop lalu ada Zero Touch Lock yang akan mengunci dan membuat laptop masuk ke modern standby begitu pengguna tidak ada di depan laptop lalu ada Zero Touch Video Playback yang otomatis mempause video yang ditonton saat pengguna meninggalkan laptop video akan otomatis diputar lagi, melanjutkan lagi pada saat kita kembali ke depan laptop sesuai dengan syarat Evo terbaru ada fitur Intel Visual Sensing Technology untuk mendeteksi keberadaan pengguna kemampuan kamera seperti itu semakin sempurna karena ditunjang dengan fitur Evo lainnya yaitu Dynamic Background Noise Suppression yang dapat menggunakan suara bising di sekitar saat video chat atau saat meeting nah saat ini kita lagi ada di tepi jalan raya bisa dilihat di belakang saya ramai dan bising oleh kendaraan jadi bagaimana hasil rekaman suaranya? nah saat ini kita lagi ada di tepi jalan raya bisa dilihat di belakang saya ramai dan bising oleh kendaraan jadi bagaimana hasil rekaman suaranya? nah kalau untuk audio tidak seperti sebelumnya ya laptop ini sekarang menggunakan solusi audio dari Bowers & Wilkins ada 4 buah speaker disini 2 buah ada di engsel layar atau di rotating soundbar yang mengarah langsung ke pengguna sementara 2 lagi ada di bawah palm rest dengan keluaran suara ke alas laptop dan sisi kanan kiri secara vertikal disediakan software Dolby Access untuk mengubah profil suara dan equalizer nah untuk kata suaranya ternyata oke banget dan tergolong lantang banget untuk laptop-laptop yang tipis ini ya sesuai dengan syarat Evo ya dia harus punya immersive audio with premium high fidelity audio codec atau speaker kemudian kita lanjut ke konektor dan tombol di kiri ada 1 USB 3.2 Gen 2 10 Gbps lalu ada 2, ya bukan 1, ada 2 Thunderbolt 4 yang sudah mendukung USB 4, power delivery dan display output dengan protokol DisplayPort sesuai dengan syarat Evo nih harus punya Thunderbolt tapi disini kasihnya 2, bukan cuma 1 kita berada ke kanan ada tombol power ada 1 USB C 3.2 Gen 2 10 Gbps yang mendukung power delivery display out dengan protokol DisplayPort juga lalu ada 1, 3.5mm audio combo jack nah, kalau butuh konektor tambahan sudah disertakan aksesoris Lenovo USB C 3-in-1 Hub yang menyediakan konektor USB-A yang besar HDMI yang besar dan juga bahkan ada D-Sub atau VGA disini berlalu ke keyboard laptop ini menggunakan True Strike keyboard dengan kenyamanan pakai khas seri Lenovo Yoga menariknya, pada sisi pinggir kanan kini ditambahkan diaretan tombol One Click Function Key tombol nomor 2 dari atas digunakan untuk mengubah profil performa biasanya profil performa diubah dengan tombol Function plus huruf Q tentunya komponisi Function plus huruf Q juga bisa dipakai disini tapi kalau ada satu tombol, lebih asik ya lalu tombol di bawahnya adalah untuk mengaktifkan Background Blur saat menggunakan kamera bisa loh, langsung backgroundnya blur mau kamera dipakai buat aplikasi apapun tiba-tiba backgroundnya bisa blur saja walaupun aplikasinya tidak sanggup laptopnya sanggup sementara di bawahnya lagi ada tombol Vibe Check untuk mengganti profil audio antara movie, music, atau game tersedia pula tombol Color Mode untuk menggunakan Windows Theme dari Dark Mode atau ke Light Mode sedangkan posisi di paling bawah adalah sensor untuk pengenalan sidik jari tentunya keyboard ini juga dilengkapi dengan lampu Backlit yang juga merupakan syarat dari Evo ada dua tingkat kecerahan yang diatur menggunakan tombol Function plus Spacebar ada pula Mode Auto di mana Backlit otomatis menyala jika ruangan kurang cahaya atau ruangannya gelap untuk Touchpad dia menggunakan Glass Touchpad dengan ukuran 45% lebih besar dibandingkan pendahulunya jadi sekarang ukurannya adalah 13,5 x 8 cm sayangnya memang Touchpad ini tidak sejajar dengan tombol Spacebar seperti di laptop Lenovo sebelumnya melainkan dia Center to Body area Touchpad sendiri memanjang dari sisi kiri Spacebar hingga ke tombol kontrol yang sebelah kanan tentunya yang satu ini juga pakai Precision Touchpad yang menuhi syarat Evo untuk sekuritinya laptop ini dilengkapi dua sistem pengamanan biometrik yaitu dengan pengenalan wajah dan juga dengan sidik jari ini lagi-lagi sesuai dengan syarat Evo harus ada pengamanan biometrik selain itu ada juga True Block Privacy Shutter yang merupakan penutup fisik untuk kamera untuk menghindarkan ada yang ngintip sekarang kita lanjut ke Cooling System sistem pendingin di laptop ini dilengkapi dengan dua buah heatpipe dan dua buah kipas dengan arah pembuangan udara ke arah belakang sekarang kita masuk ke performanya ada tiga pilihan profil performa di laptop ini yaitu Extreme Performance Intelligent Cooling dan Battery Saving sekarang kita masuk ke pengujian dengan Cinebench R15 kita looping 20 kali berapa skor yang kita dapat? di mode Intelligent Cooling skor tertinggi yang dicapai adalah 2.166 poin dan di Extreme Performance itu dapat 2.261 poin sebagai perbandingan sebuah Core i9 11900H itu skornya sekitar 2.188 poin ya itu yang H yang 45W sementara ini yang ada di laptop convertible nah sementara untuk skor yang dapat dipertahankan ada di kisaran 1390 sampai 1420 poin di mode Intelligent Cooling lalu di mode Extreme Performance itu di kisaran 1480 sampai 1670 poin jadi berdasarkan Cinebench performa yang satu ini luar biasa tinggi sekarang ya nah suhu kerjanya bagaimana? ini pakai Cinebench ya kita lihat ya di mode Intelligent Cooling suhu processor itu sempat mencapai 96 derajat Celcius di awal pengujian tapi hanya di awal colongan doang tidak lama kemudian dia turun dan stabil ke kisaran 66 sampai 70 derajat Celcius sementara di mode Extreme Performance lagi-lagi di awal dia akan colongan ke 97 derajat Celcius lalu kemudian bergerak turun ke 67 sampai 75 derajat Celcius jadi tergolong aman di sini walaupun dihajar pakai software yang memang menghajar jumlah core yang banyak ini nah kita ada pengujian tambahan nih untuk di prosesor yang Gen 12 ini adalah pengujian untuk performance e-core-nya saja kenapa begitu? karena kita bisa mengerjakan sesuatu pekerjaan lalu kalau kita minimis dia masih bekerja tapi hanya pakai e-core-nya saja p-core kita bebas pakai untuk yang lain-lain dengan adanya jumlah core yang banyak ini ini akan sangat menguntungkan untuk bekerja di background saat kami uji e-core tertinggi ini performasinya mencapai 1037 poin dengan sustain performance di kisaran 990 sampai 1000 poin ini menarik karena skor itu mirip dengan Core i7 1165 G7 yang kencang jadi e-core-nya saja itu sudah sama dengan prosesor pendahulunya luar biasa bukan? sekarang mari kita coba kalau pakai baterai saja bagaimana jadi tidak menolak ke listrik ada yang unik saat kami uji dengan baterai di mode extreme performance sekarang skor yang dapatkan justru bisa stabil di 1620 sampai 1630 poin jadi intinya mau pakai baterai atau colok ke charger performanya kencang parah dan ini sesuai dengan syarat EVO performa nyolok ke listrik atau pakai baterai saja harus bisa mirip oke sekarang mari kita lanjut ke pengujian selanjutnya tapi berhubung ini performanya kencang jadi coba kita coba 3D rendering bagaimana? Blender 3.01 BMW 27 scene CPU rendering selesai dalam waktu 3 menit 44 detik kalau kita tambahkan eksternal GPU RTX 3070 FE waktu render dengan asalerasi CUDA itu jadi tinggal 20 detik saja ini memang sangar banget jadi dengan Thunderbolt laptop tipis ini siap untuk kerja animasi dan desain 3D hanya dengan menambahkan eksternal GPU saja nah suhu kerja CPU pada saat kita lakukan 3D rendering tadi di mode extreme performance processor sempat mencapai 87 D tapi kemudian turun ke 65 sampai 71 D cenderung masih aman kita lanjut ke Premiere Pro sisi 2022 video editing dengan 4K 60 2 menit 7 detik videonya kalau kita pakai Mercury playback engine atau software only semua selesai dalam waktu 11 menit 8 detik lalu kalau kita pakai GPU acceleration dengan OpenCL atau integrated graphics semua selesai dalam waktu 5 menit 53 detik tapi masih Thunderbolt kita tancap lagi eGPU yang pakai RTX 3070 FE semua selesai dalam waktu 2 menit 35 detik hmm sangar lalu kita beralih ke Full HD 60 fps lagi-lagi 2 menit 7 detik kita pakai software only belum pakai integrated graphics atau yang lain-lainnya semua sudah selesai dalam waktu 1 menit 53 detik kencang kalau Full HD tidak ada masalah sama sekali di sini lalu kalau kita pakai integrated graphics selesai dalam waktu 1 menit 33 detik bahkan lebih cepat lagi kalau kita pakai eksternal GPU semua selesai dalam waktu 48 detik ingat ya ini video 2 menit 7 detik lalu untuk suhu kerjanya pada saat kita 4K video ekspor dengan akselerasi OpenCL di mode extreme performance suhu prosesornya sempat mencapai 79 derajat celsius saja lalu turun ke 65 sampai 71 derajat celsius lagi-lagi ini aman sekarang kita berani ke DaVinci Resolve software video editing yang gratis 4K60 untuk YouTube yang 2 menit 7 detik itu semua selesai di render dalam waktu 12 menit 49 detik kalau kita pakai external GPU dengan RTX 3070 FE ini jadinya 5 menit 14 detik Full HD 60 fps selesai dalam waktu 3 menit 32 detik tanpa tambahan external GPU kalau pakai external GPU jadi 1 menit 27 detik untuk suhu kerjanya pada saat kita lakukan 4K video ekspor dengan extreme performance memang sempat naik ke 97 celcius di awal tapi kemudian langsung turun ke 63 sampai 68 terlihat celcius ini menarik karena biasanya di laptop yang lain kalau sudah naik ke 90-an itu bertahan di 90-an terus tidak akan diturunkan di sini bisa diturunkan dan performanya tetap mantap nah sekarang bagaimana kalau kita gaming bisa dong pakai integrated grafik saja kita coba ya oke hasilnya kurang lebih seperti ini musik 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 selamat menikmati nah, di GTA V ini suhu kerjanya setelah kita main 30 menit di mode Extreme Performance, suhu core processor-nya dan integrasi grafiknya itu kurang lebih di kisaran 63-67 derajat Celcius tidak ada masalah suhu permukaan bodi 30 menit main GTA V ini di keyboard itu suhu paling panasnya sekitar tombol U dan I mencapai sekitar 43 derajat Celcius untungnya, area keyboard yang lain suhunya aman di bawah 40 derajat Celcius sementara suhu di sekitar ventilasi pembungan panas itu di kisaran 40 derajat Celcius tentunya kalau pump rest, aman banget di bawah 35 derajat Celcius sekarang bagaimana kalau kita coba main game AAA tentunya pakai external GPU yang RTX 3070 tadi dan hasilnya kurang lebih seperti ini ya gimana? mantap ya? masih bisa, masih bisa karena prosesornya kencang parah memang kita lanjut ke Storage Test dengan Crystal Dismar kita temukan bahwa kecepatan baca dari SSD-nya adalah 6976 Mbps dan kecepatan tulisnya ada di 5111 Mbps ini kencang, namanya juga pakai yang Gen 4 ya jadi ya wajar, kencang banget memang kita lanjut ke baterai-nya pengujian baterai ya menggunakan mode intelligent cooling dengan beratas 50% volume 25% setting layar tetap di 4K tapi video playback yang kita jalankan tetap video 1080p seperti biasanya dan kita bisa mendapatkan waktu 12 jam 3 menit untuk nonton video non stop ini mantap dan sesuai dengan syarat Evo bahwa minimum dia bisa 9 jam bekerja dengan layar Full HD ini 4K, 12 jam nonton, non stop ini, mantap untuk charging, kita coba dengan rapid charge-nya di on-kan 30 menit terisi 37% nah, kemudian untuk dari 0 sampai Full sampai 100% dia butuh waktu hanya 1 jam 44 menit ini adalah waktu pengisian yang cepat tentunya untuk harga, mesti diingat bahwa ini adalah Yoga berarti kelas atas dan serinya 9 berarti kelas teratas dari laptop tipisnya Lenovo harganya ada di kisaran Rp26.999.000 ini masih mirip dengan pendahulunya sebetulnya untuk bonus pembelian, jelas ada stylus-nya tersedia langsung, ada USB-C hub di situ ada sleep bag, ada Microsoft Office Home & Student tentunya nah, laptop ini juga dilindungi dengan garansi premium care sekaligus Accidental Damage Protection selama 3 tahun Accidental Damage Protection atau ADP ini menawarkan proteksi terhadap kelalaian pengguna di luar garansi utama seperti ketumpahan cairan jatuh dari meja retak di panel LCD keyboard mati core slating jatuh tidak sengaja pokoknya kesalahan kalian ditanggung selama 3 tahun 100% ditanggungnya dapat diklaim berkali-kali tapi bukan di part yang sama kalau part-nya sama yang rusak itu hanya maksimum diklaim bisa 2 kali tetap saja banyak bisa diklaim 2 kali hal yang perlu diperhatikan berbeda dari pendahulunya sekarang sudah tidak ada lagi tempat penyimpanan stylus di bodi jadi stylusnya ini adanya di luar bodi tapi ukurannya jadi besar banget segede pensil beneran penyimpanan stylus ini sekarang adanya di sleeve bag kemudian bobotnya kalau kalian berharap ini super-super ringan agak susah ya convertible memang rata-rata tidak bisa di 1 kg atau di bawah 1 kg ini mendekati 1,5 kg sudah cukup ringan untuk laptop convertible dengan layar 14 inci sebenarnya tapi tetap saja bukan 1 kg kemudian seperti kita bilang tadi layarnya glossy jadi masih ada pantulan-pantulan tapi lagi-lagi ya dengan layar glossy ini memang warna-warna keluarnya jauh lebih cemerlang dari sisi poin menariknya kita lihat bahwa dia laptop yang satu ini sudah memenuhi kriteria EVO terbaru dan ini multifungsi bisa jadi laptop, jadi tablet prosesornya sudah gila banget lah ini sudah 14 core prosesornya performa keselurannya ini sangat tinggi untuk laptop yang tipis masih kuat gaming tipis-tipis pakai integrated graphics saja suhu kerjanya masih dalam batas aman dan sangat terkendali di sini RAM sudah DDR5 langsung SSD PCIe Gen 4 kenceng layarnya OLED 4K 100% DCI-P3 content creator? silahkan pakai ini, bisa, mantep baterainya irit untuk tipe layar yang digunakan dan untuk tipe prosesornya tentunya ini karena kencang banget lalu charging, kencang banget ada 2 port Thunderbolt WiFi 6i sudah di sini Bluetooth 5.2 kamera sudah 1080p fitur keamanannya lengkap bonusnya juga lengkap garansinya sudah premium care dan ADP selama 3 tahun ya, jadi apa yang ditawarkan oleh Lenovo Yoga 9i keluaran 2022 ini memang mengejutkan ya dengan harga yang tidak banyak beda dibandingkan pendahulunya laptop ini datang dengan performa yang jauh lebih tinggi dilengkapi dengan fitur dan teknologi kekinian berkat adanya sertifikasi EVO 3rd Edition di dalamnya jadi buat kalian yang lagi nyari laptop 2 in 1, konvertible, tipis, kelas atas yang lengkap dengan performa tinggi sudah nyari seperti laptop gaming Yoga 9i 2022 ini adalah salah satu pilihan yang menarik yang tersedia di pasar Indonesia saat ini saya Dedy Irfan, Jagat Review TV Terima kasih Terima kasih telah menonton